Halo guys, kembali lagi bersama Wandi Candang. Hari ini aku akan membawakan kalian sebuah cerita horror yang sangat menarik. Yang berjudul Kapal Hantu, Pendumpang Yang Tak Pernah Pulang. Pastikan kalian mendengarkan cerita ini sampai habisnya. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang pencinta horror. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Di tengah lautan yang sepi, sebuah kapal tua melayang tanpa arah. Pada malam bulan Purnaman, sebuah kapal nelayan tak sengaja bertabrakan dengan kapal misterius ini. Para nelayan menemukan kapal tersebut kosong, namun terdengar suara langkah kaki dan bisikan halus di sekitar mereka. Salah satu nelayan, Rudy, merasa ada yang mengikutinya. Saat ia menolir, ia melihat bayangan samar-samar penumpang dengan wajah pucat dan mata kosong. Ketika Rudy mencoba melarikan diri, bayangan itu menghilang dan muncul di hadapannya, memegang bahunya dengan dingin. Rudy berteriak ketakutan, namun tidak ada yang mendengar. Penumpang tersebut berbisik. Kami tak pernah pulang, dan sekarang kamu juga tidak akan pernah pulang. Di tengah kepandikan, Rudy terjatuh, dan segalanya menjadi gelap. Kesokan harinya, kapal nelayan itu ditemukan kosong di lautan tanpa jejak para awaknya. Hanya terdengar bisikan halus dari kapal tua itu. Menandakan penumpang baru telah tiba, beberapa minggu setelah hilangnya kapal nelayan, desa sedesus tantang kapal hantu tersebut semakin menyebar di desa pesisir. Banyak yang mengatakan bahwa kapal tua itu adalah kapal yang hilang di laut bertahun-tahun yang lalu. Kami membawa penumpang yang tak pernah kembali, seorang penyelidik paranormal bernama Arman, memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya dengan peralatan lengkap. Arman berlayar menuju titik terakhir, di mana kapal nelayan tersebut ditemukan di malam yang gelap dan berangin. Arman melihat bayangan kapal tua nelayan di kejauhan. Dia mendekati kapal itu dengan hati-hati dan naik ke atas dik yang sudah berkarat dan ditumbuhi lumut. Persuasana di kapal itu sangat mencekam. Arman mendengar suara bisikan dan langkah kakui yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika dia masuk ke ruang penumpang, dia menemukan foto-foto lama dan barang-barang pribadi yang seolah ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa. Tiba-tiba, Arman merasa dingin yang menusuk tulang di ujung lorong. Dia melihat sosok penumpang dengan wajah pucat dan mata kosong, sama seperti yang digambarkan para nelayan yang selamat. Sosok itu mendekat dan berbisin, kamu datang untuk bergabung dengan kami. Arman mencoba melawan ketakutannya dan mengeluarkan arat rekan suara. Namun, sebelum dia sempat menggunakannya, sosok-sosok penumpang lain mulai muncul dari kegelapan mengelilinginya. Arman merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia menyadari bahwa dia telah terjebak di antara dunia hidup dan mati dengan upaya terakhir. Arman berlari kembali ke deng, berharap bisa melompat ke lauk dan menyelamatkan dirim. Namun, ketika dia sampai di tepi kapal, sosok penumpang pertama menariknya kembali ke dalam kegelapan. Arman hanya sempat mendengar bisikan terakhir, kamu juga tak akan pernah pulang. Kapal hantu itu kembali melayang di lautan, membawa penumpang baru yang tak pernah pulang. Dan desas-kesus di desa semakin menjadi-jadi. Dengan cerita tentang kapal tua yang terus mencari jiwa-jiwa baru untuk menemani penumpang yang tak pernah kembali. Desa pesisir itu semakin mencekam dengan hilangnya Arman, cerita tentang kapal hantu menjadi legenda yang menakutkan. Namun juga menarik rasa penasaran beberapa orang pemberani, di antara mereka adalah Mira, seorang jurnalis muda yang terobsesi mengungkap kebenaran di balik misteri kapal tersebut. Dengan tekad bulat, Mira berlayar sendirian menuju lokasi yang disebutkan dalam laporan Arman. Malam itu, lautan tampak tenan, namun ada aura gelat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tak lama kemudian, Mira melihat kapal tua itu melayang di kejauhan. Sama seperti yang diceritakan orang-orang, dengan hati-hati dia naik ke atas kapal, Mira merekam setiap langkahnya. Mencatat suasana menyeramkan di kapal itu, ketika dia masuk ke dalam ruang penumpang, Mira menemukan catatan Arman yang tertinggal. Di dalam catatan tersebut, Arman menulis tentang sosok-sosok penumpang yang menghantui kapal itu, serta sebuah nama yang terus-menerus disebut, Kapten Pita. Menurut catatan Arman, Kapten Peter adalah kapten kapal yang hilang bertahun-tahun yang lalu bersama seluruh penumpangnya. Kapten Peter diduga melakukan perjanjian dengan kekuatan gelat untuk mendapatkan kekayaan. Namun mengorbankan nyawa semua penumpangnya. Kutukan itulah yang membuat kapal ini terus mencari jiwa-jiwa baru. Saat Mira terus menyelidiki, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat sosok Kapten Peter berdiri, di sana dengan mata kosong yang menatap tajam, kamu mencari kebenaran, bukan? Kata Kapten Peter dengan suara serak, kebenaran adalah kutukan yang harus kamu tanggung sekarang. Sosok penumpang lainnya mulai muncul di sekitar Mira, menyentuhnya dengan tangan dingin. Mira merasakan ketakutan yang luar biasa, namun dia tetap bertahan, mencoba merekam semuanya. Kapten Peter mendekat dan berbisim, sekarang kamu juga menjadi bagian dari cerita ini. Dengan kekuatan terakhirnya, Mira mencoba melarikan diri kedep, namun sosok-sosok penumpang menariknya kembali. Kapten Peter berkata, kamu telah menemukan kapal ini. Dan sekarang kamu juga tak akan pernah pulang. Keesokan harinya, kapal Mira ditemukan kosong di tengah lauten, dengan catatan dan rekaman yang menceritakan kisah horor yang dialaminya. Desa pesisir itu semakin yakin bahwa kapal hantu tersebut adalah kutukan yang terus mencari jiwa jiwa baru, dan Mira adalah penumpang terbaru yang tak pernah pulang, dan kapal hantu itu, dengan penumpang-penumpang barunya, terus melayang di lautan. Untuk membawa cerita dan kutukan yang tak pernah berakhir, desa pesisir itu kini dikelilingi ketakutan dan misteri. Hilangnya Mira menambah daftar panjang korban kapal hantu. Namun, ada satu orang yang tidak gentar oleh cerita-cerita tersebut. Bimo, saudara kembar Mira, seorang penyelam dan mantan marinir, bertekad untuk menyelamatkan saudarinya, atau setidaknya menemukan jawaban di balik semua misteri ini, dengan persiapan matang dan peralatan canggih. Bimo berlayar menuju lokasi terakhir, yang diketahui, malam itu, lautan tampak suram, namun Bimo tidak gentar. Dia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan Mira. Ketika kapal tua itu muncul di kejauhan, Bimo merasakan kehadiran yang menakutkan. Namun tetap memutuskan untuk naik ke kapal tersebut. Begitu berada di atas dek, Bimo segera merasakan aura dingin dan mendengar bisikan-bisikan samar. Dengan hati-hati, dia memasuki ruang penumpang. Di sana, dia menemukan catatan dan rekaman Mira yang telah ditinggalkan. Sambil memeriksa catatan tersebut, Bimo mendengar langkah kaki mendekat. Sosok kapten Peter muncul, dengan mata kosong, yang menatap tajam ke arah Bimo, kamu datang untuk mengambil saudarimu? Tanya kapten Peter, dengan nada mengejek. Bimo menatap tajam ke arah kapten tersebut, aku akan menghentikan kutukan ini, dan membawa Mira pulang. Dengan cepat, Bimo mengeluarkan alat-alat eksorsisme yang dibawanya. Dia mulai membaca mantra-mantra kuno yang dia pelajari dari seorang dukun terkenal di desanya. Sosok-sosok penumpang mulai muncul di sekitar Bimo, mencoba menghalanginya. Namun, Bimo terus melanjutkan mantra-nya dengan keyakinan. Sosok kapten Peter mencoba mengganggu, Bimo dengan bisikan-bisikan mengerikan, dan bayangan-bayangan menakutkan. Namun, Bimo tetap fokus, perlahan-lahan. Sosok penumpang mulai memudar, dan kehadiran kapten Peter semakin lemah. Kamu tidak bisa menghentikan kutukan ini. Teriak kapten Peter. Namun, Bimo tidak berhenti. Dengan tekat kuat, dia menyelesaikan ritual eksorsisme tersebut. Cahaya terang tiba-tiba memenuhi ruangan, dan sosok-sosok hantu mulai menghilang satu persatu. Kapten Peter mengeluarkan teriakan terakhir sebelum menghilang dalam cahaya terang. Setelah semuanya tenang, Bimo melihat Mira, yang terbaring tak sadarkan diri, dilantai. Dengan segera, dia mengangkat saudarinya, dan membawanya ke dek. Bimo melompat ke laut bersama Mira, dan berenang menuju kapal kecil yang dia tinggalkan. Pagi harinya, Bimo dan Mira ditemukan oleh kapal melayan yang lewat. Mira perlahan sadar, dan menceritakan mimpi buruk yang dialaminya di kapal hantu. Bimo tersenyum legah. Rahu bahwa kutukan kapal hantu telah dihentikan, namun, desas-desus di desa tetap adeh. Bahwa kapal tua itu, masih melayang di lautan, menunggu jiwa-jiwa yang tersesat. Tetapi bagi Bimo dan Mira, mereka telah berhasil mengalahkan kutukan itu dan pulang ke rumah. Membawa cerita yang akan diingat sepanjang masa, meskipun Bimo dan Mira selamat dari kapal hantu, dan kembali ke desa. Ketenangan yang mereka rasakan, hanya sementara. Berita tentang keberhasilan mereka menyebar. Tetapi ada rasa tidak nyaman yang terus mengganggu desa. Beberapa penduduk melaporkan kejadian aneh dan penampakan yang menunjukkan bahwa kutukan kapal hantu belum sepenuhnya lenyap. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, Bimo merasakan kejandalan saat melihat Mira berperilaku ana. Mira sering berbicara sendiri dan mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Bimo memutuskan untuk memeriksa kembali catatan dan rekaman yang mereka bawa dari kapal hantu untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Dalam catatan tersebut, Bimo menemukan sebuah pesan tersembunyi yang sebelumnya tidak mereka perhatikan. Pesan itu berbunyi. Satu jiwa tidak pernah cukup. Kembali dan lengkapi kutukan agar kapal ini benar-benar bebas. Bimo menyadari bahwa ritual eksorsisme yang dilakukannya mungkin hanya sementara dan tidak sepenuhnya menghapus kutukan tersebut. Beliau mulai mencari informasi lebih lanjut tentang Kapten Peter dan kapal hantu. Dalam penelitiannya, Bimo menemukan bahwa ada sebuah ritual kuno yang dapat benar-benar membebaskan kapal dan jiwa-jiwa terkutuk. Tetapi membutuhkan korban terakhir untuk mengakhiri kutukan selamanya. Bimo dan Mira pergi ke tempat yang dilaporkan sebagai lokasi terakhir kapal hantu itu. Malam itu, suasana sangat tegan dan Bimo merasa bahwa kutukan tersebut telah beradaptasi dengan kehadiran mereka. Mereka menemukan kapal tua yang sama di tempat yang sama. Tetapi tampaknya lebih berkilau dan terlihat lebih menakutkan daripada sebelumnya. Ketika mereka memasuki kapal, suasana semakin mencekam. Sosok-sosok penumpang muncul kembali dengan Kapten Peter yang kali ini tampak lebih mengerikan. Kapten Peter berkata dengan suara menggelagar, kamu kembali untuk menjadi bagian dari kami. Kapal ini tidak akan pernah bebas tanpa jiwa terakhir. Bimo, dengan tekat yang kuat, memulai ritual kuno yang dia pelajari. Dia mengajarkan Mira untuk berdua bersama dan mengabaikan bisikan-bisikan menyeramkan dari hantu-hantu yang mengelilingi mereka. Selama prosesnya, Mira mulai merasakan perubahan dalam dirinya seolah dia kehilangan kesadarannya. Tetapi ada juga rasa damai yang aneh. Ketika ritual mencapai puncaknya, Kapten Peter muncul di hadapan mereka dengan wajah merah. Bimo berusaha keras melawan kekuatan gelap yang berusaha menghentikannya. Dalam pertempuran terakhir, Mira mengangkat sebuah artefak kuno yang telah mereka temukan sebagai bagian dari ritual dan dengan kekuatan terakhir, dia mengorbankan dirinya untuk mengakhiri kutukan tersebut dengan teriakan terakhir dari Kapten Peter, cahaya yang sangat terang memenuhi kapal. Semua sosok penumpang mulai menghilang satu persatu, Bimo merasakan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dan kapal tua itu akhirnya tenggelam ke dasar laut. Keesokan harinya, kapal Bimo dan Mira ditemukan oleh tim penyelamat dengan Mira yang terluka tetapi selamat. Bimo menceritakan kejadian tersebut dan meyakinkan bahwa kutukan kapal hantu telah berakhir, Mira yang terpengaruh oleh pengorbanan terakhir akhirnya pulih dan kembali ke kehidupannya. Tetapi tidak pernah merupakan pengalaman mengerikan yang mereka alami, bisa kembali tenang dan cerita tentang kapal hantu menjadi legenda yang diceritakan sebagai peringatan. Bimo dan Mira, meskipun trauma oleh pengalaman mereka, merasa lega bahwa mereka telah mengakhiri kutukan yang menghantui kapal tersebut dan meskipun kapal hantu itu sudah tidak ada lagi, kisahnya akan selalu hidup dalam ingatan mereka dengan berakhirnya kutukan kapal hantu. Bimo dan Mira kembali ke desa dengan harapan bahwa mereka akhirnya bisa melanjutkan hidup mereka dengan damai, namun ketenangan yang mereka dambakan tidak berlangsung lama. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi lagi di desa, seolah kutukan yang telah dihapus masih menyisakan jejaknya. Beberapa bulan setelah kejadian di kapal, Mira mulai mengalami gangguan yang semakin sering. Dia merasakan kehadiran asing yang selalu mengawasinya, kadang-kadang. Mira melihat bayangan-bayangan anak di sudut matanya dan mendengar suara bisikan di malam hari. Bimo yang berusaha keras untuk membantu saudarinya merasa semakin khawatir. Satu malam, Mira menghilang tanpa jejak. Bimo, panik dan putus asa, mencari Mira di seluruh desa dan sekitarnya kembali ke rumah yang mereka tinggali. Bimo menemukan sebuah surat yang ditinggalkan oleh Mira. Surat itu berisi permintaan maaf dan pengakuan bahwa dia merasa terikat dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dalam surat tersebut, Mira menjelaskan bahwa setelah pengorbanannya di kapal hantu, dia merasa dirinya tidak sepenuhnya bebas dari kutukan. Dia mulai menyadari bahwa bagian dari kutukan itu mungkin telah menempel pada dirinya dan tidak bisa dihilangkan hanya dengan ritual. Dengan petunjuk dari surat Mira, Bimo melanjutkan penyelidikan. Dia menemukan bahwa ada ritual kuno yang dilakukan oleh Kapten Peter untuk menyerap jiwa dan kekuatan dari setiap penumpang dan mengikatnya dengan kutukan. Kapten Peter sepertinya telah mengikat jiwa Mira sebagai bagian dari kutukan yang lebih besar dan hanya dengan membebaskan jiwa itu sepenuhnya. Kutukan bisa benar-benar dihapus. Bimo mencari bantuan dari seorang ahli spiritual yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ritual kuno dan kutukan. Bersama-sama, mereka merencanakan ritual untuk membebaskan jiwa Mira dan mengakhiri kutukan selamanya. Ritual ini membutuhkan lokasi yang sangat spesifik yaitu tempat di mana kapal hantu pertama kali dilihat di malam yang sama. Bimo menuju lokasi tersebut dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan saat dia tiba. Dia menemukan Mira di sebuah buah bawah laut yang menghubungkan dengan dasar laut tempat kapal hantu tenggelam. Mira tampak terhanyut dalam perancis dikelilingi oleh bayangan-bayangan dari jiwa-jiwa yang terikat. Dengan bantuan ahli spiritual, Bimo melakukan ritual terakhir. Mereka membaca mantra kuno dan menggunakan artefak yang ditemukan di kapal untuk memecahkan ikatan kutukan. Suasana menjadi semakin intens dengan kehadiran energi gelap yang mengelilingi mereka akhirnya dengan usaha terakhir. Bimo berhasil membebaskan jiwa Mira dari kutukan, sosok-sosok penumpang dan Kapten Peter muncul dalam bentuk terakhir mereka. Sebelum akhirnya menghilang dalam cahaya yang sangat terang, Mira terbangun, bebas dari pengaruh kutukan dan merasa damai untuk pertama kalinya sejak kejadian di kapan. Bimo dan Mira kembali ke desa dengan rasa legai dan harapan baru meskipun mereka masih merasakan trauma dari pengalaman tersebut. Mereka tahu bahwa mereka telah berhasil mengakhiri kutukan yang telah lama menghantui. Desa kembali tenang dan cerita tentang kapal hantu dan kutukannya akhirnya menjadi kenangan yang mengingatkan akan kekuatan dan bahaya dari hal-hal yang tak terlihat. Bimo dan Mira melanjutkan hidup mereka dengan harapan bahwa mereka tidak akan pernah menghadapi lagi kegelapan yang pernah mereka alami. Dan meskipun kapal hantu itu tidak lagi ada, kisahnya akan selalu ada dalam sejarah dan ingatan mereka setelah pembebasan Mira dari kutukan kehidupan di desa kembali Norman namun Bimo dan Mira merasa dari sesuatu yang tidak beres meski kutukan kapal hantu tampaknya telah dihapus mereka masih merasakan ketidaknyamanan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka memutuskan untuk menjelidiki lebih dalam tentang asal-usul kutukan tersebut dan mengapa ia begitu sulit untuk dihapus. Dalam pencarian mereka Bimo dan Mira menemukan sebuah asib kuno di perpustakaan lokal yang mengungkapkan sejarah kapal hantu dan Kapten Peter. Mereka mengetahui bahwa kapal tersebut tidak hanya terkutuk karena tindakan jahat Kapten Peter tetapi juga karena perjanjian gelap dengan makhluk dari dunia lain. Perjanjian ini memungkinkan jiwa-jiwa terperangkap untuk memperpanjang keberadaan kapal dan kutukan selama berhobat abad. Bimo dan Mira mendalami lebih jauh dan menemukan bahwa untuk benar-benar menghapus kutukan mereka harus menemukan dan menghancurkan sumber kekuatan yang digunakan Kapten Peter dalam perjanjiannya sumber kekuatan itu adalah sebuah batu hitam misterius yang disebut batu kegelapan yang diyakini tersembunyi di suatu tempat yang sangat terisolasi dan terlupakan. Dengan pengetahuan baru ini mereka merencanakan perjalanan ke lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan batu kegelapan. Perjalanan mereka membawa mereka ke sebuah pulau terpencil yang konon merupakan lokasi terakhir kapal hantu sebelum tenggelam. Pulau ini ditutupi oleh hutan lebat dan misteri yang membuat mereka merasa seperti memasuki dunia lain setibanya di pulau tersebut. Mereka segera merasakan kehadiran energi gelap yang kuat. Hutan tampak hidup dengan bisikat dan suara-suara aneh. Mereka mengikuti petunjuk yang ditemukan di asip menuju sebuah gua tersembunyi yang dipenuhi dengan simbol-simbol kuno dan ukilan yang menggambarkan ritual gelap di dalam buah. Mereka menemukan batu kegelapan yang terletak di altar batu tua yang dikelilingi oleh lingkaran simbol magis. Bebatu itu memancarkan cahaya hitam yang menghisap ke haya sekitarnya menciptakan atmosfer yang sangat mencekam. Bimo dan Bira tahu bahwa menghancurkan batu ini adalah kunci untuk mengakhiri kutukan sekali dan untuk selamanya. Namun, saat mereka mendekat untuk menghancurkan batu kegelapan, sosok-sosok penumpang kapal hantu muncul kembali. Kali ini tampak lebih marah dan lebih kuat. Kapten Peter juga muncul. Berusaha menghentikan mereka dengan segala cara, Bimo dan Bira berjuang melawan sosok-sosok tersebut sambil berusaha menjaga fokus pada batu dengan bantuan dari ahli spiritual yang telah membantu mereka sebelumnya. Bimo dan Bira menggunakan ritual terakhir yang mereka pelajari untuk menghancurkan batu kegelapan dengan sebuah mantra yang kuat dan kekuatan persatuan. Mereka akhirnya berhasil memecahkan batu tersebut. Ketika batu itu hancur dan energi gelap yang mengelilingi mereka meledak dalam cahaya yang sangat terang. Sosok-sosok penumpang dan Kapten Peter mengeluarkan teriakan terakhir sebelum menghilang. Gua itu kembali tenang dan kehadiran energi gelap lenyak. Bimo dan Bira kembali ke desa merasakan perubahan besar dalam suasana. Desa itu kembali normal. Dan cerita tentang kapal hantu akhirnya menjadi legenda yang jauh lebih bersih dari sebelumnya. Mereka merasa puas karena telah menyelesaikan apa yang mereka mulai dan akhirnya mengakhiri kutukan yang mengganggu mereka selama ini. Dengan tenang, Bimo dan Bira melanjutkan hidup mereka membangun kembali kehidupan mereka dengan harapan baru. Meskipun pengalaman mereka tidak akan pernah terlupakan, mereka tahu bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk mengatasi kegelapan yang pernah menghantui mereka dan desa mereka. Telingan hancurnya batu kegelapan dan akhir dari kutukan kapal hantu, kehidupan Bimo dan Bira tampak mulai kembali normal. Desa yang sebelumnya diliputi ketegangan kini berangsur tenang dan masyarakat kembali menjalani rutinitas mereka tanpa rasa takut yang menghantui. Namun, kedamaian ini tidak berlangsung lama suatu malam. Bimo terjaga dari tidurnya karena mendengar suara bisikan yang lemah di luar rumah. Bidia segera teringat pada pengalaman buruk sebelumnya dan mulai mencari sumber suara itu ketika dia keluar. Dia melihat sosok-sosok sama yang berdiri di tepi desa tampak seperti bayangan yang melayang tanpa bentuk. Bira juga merasakan sesuatu yang aneh. Meskipun dia berusaha melupakan pengalaman yang mengerikan, dia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh tentang kapan dan sosok-sosok yang terperangkap. Keduanya merasa bahwa ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Bimo dan Mira memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka mengunjungi tempat-tempat yang mereka lewati sebelumnya, mencoba menemukan kemungkinan adanya sisa-sisa energi gelap atau kekuatan jahat. Dalam perjalanan mereka, mereka bertemu dengan seorang bijak tua yang dikenal dengan kemampuannya dalam ilmu gaib dan pengetahuan tentang kekuatan gelap. Bijak tua tersebut menjelaskan bahwa meskipun batu kegelapan telah dihancurkan, energi dari kutukan itu mungkin telah menyabar ke tempat-tempat lain mencari jalan untuk kembali. Kutukan seperti itu bisa meninggalkan sisa-sisa kekuatan yang bisa menimbulkan masalah baru. Jika tidak sepenuhnya diatasi, dia memberi tahu mereka tentang sebuah artefak kuno yang bisa membantu mengidentifikasi dan membersihkan sisa-sisa energi gelap. Artefak tersebut layang dikenal sebagai cermin cahaya diakini memiliki kekuatan untuk menyingkap dan menghancurkan energi jahat yang tersembunyi. Dengan informasi tersebut, Bimo dan Mira melanjutkan pencarian mereka untuk menemukan cermin cahaya mereka akhirnya menemukan artefak tersebut di sebuah kulu tuai yang terlupakan di tengah hutan lebat setelah melakukan perjalanan panjang dan melewati berbagai rintangan. Mereka berhasil mendapatkan cermin cahaya, mereka kembali ke desa dan mulai menggunakan cermin tersebut untuk memeriksa lingkungan mereka dengan cermin itu. Mereka menemukan bahwa beberapa area desa dan hutan sekitarnya masih terpengaruh oleh sisa-sisa kutukal dan energi gelap terlihat seperti bayangan hitam yang mengapung di udara dan mereka tahu bahwa mereka harus bertindak cepat. Dimo dan Mira melakukan ritual pembersihan dengan bantuan bijak tua. Menggunakan cermin cahaya untuk mengungkap dan menghilangkan sisa-sisa energi jahat, mereka memeriksa setiap sudut desa dan area sekitarnya, membersihkan tempat-tempat yang terpengaruh. Akhirnya, setelah upaya yang panjang dan melelahkan, mereka berhasil menghapus semua jejak energi gelap dari desa dan sekitarnya, ketenangan kembali ke desa dan masyarakat merasa lebih aman dengan misi mereka yang sekarang selesai. Dimo dan Mira kembali ke kehidupan mereka, merasa lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Mereka telah menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan yang luar biasa dan kini, mereka bisa hidup dengan damai. Dengan pengetahuan bahwa mereka telah menyelamatkan banyak orang dari kegelapan yang menghantui mereka dan meskipun mereka masih memiliki kenangan tentang kapal hantu dan kutukan, mereka tahu bahwa mereka telah melakukan segalanya untuk mengatasi dan mengakhiri teror yang pernah ada. Cerita mereka menjadi legenda yang mengingatkan orang-orang akan kekuatan kegelapan dan keberanian untuk menghadapinya setelah kejadian terakhir dan pembersihan sisa-sisa kutukan. Dimo dan Mira merasakan kedamaian yang telah lama mereka idamkan desa kembali normal dan kehidupan mereka mulai berjalan dengan lancar namun kedamaian itu mulai terganggu ketika muncul laporan tentang kejadian aneh di desa-desa sekitar mereka. Menduduk desa melaporkan adanya penampakan kapal tua yang mirip dengan kapal hantu yang pernah menghantui mereka meskipun tidak ada tanda-tanda kutukan yang jelas mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dimo dan Mira memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam perjalanan mereka ke desa-desa sekitar mereka menemukan bahwa kapal tua yang dilaporkan sering terlihat di dekat perairan mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih dekat dengan kapal tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada ancaman yang tersisang saat mereka tiba di pelabuhan desa terdekat mereka mendengar cerita tentang kapal tua itu dari para nelayan kapal itu disebut kapal kembalinya dan banyak yang merasa bahwa kapal itu membawa aura yang aneh dan tidak menyenangkan Bimo dan Mira memutuskan untuk berlayar ke lokasi kapal tersebut terlihat terakhir kali setibanya di lokasi mereka melihat kapal tua itu mengapung di tengah laut dengan tampilan yang mirip dengan kapal hantu namun kali ini kapal tampak lebih diam dan tidak aktif mereka memutuskan untuk memeriksa kapal tersebut dari dekat di atas kapal mereka menemukan bahwa semuanya tampak dalam keadaan baik-baik saja tidak ada tanda-tanda hantu atau kutukan namun saat mereka memasuki ruang penumpang mereka menemukan sebuah catatan yang ditinggalkan di bawah papan lantai catatan itu ditulis dengan tangan yang kacau dan berisi pesan yang mengaku sebagai kapten Peter dalam katatan itu kapten Peter mengklaim bahwa meskipun batu hitam telah dihancurkan kutukan yang diciptakannya telah meninggalkan jejak di dunia dia mengungkapkan penyesalannya dan meminta agar ada yang menghentikan kutukan itu sebelum semua terlambat Dimo dan Mira menyadari bahwa kutukan mungkin telah beradaptasi dan mencari cara baru untuk menyebar mereka memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan sekali lagi kali ini dengan menggunakan pengetahuan baru yang mereka peroleh dari pengalaman mereka sebelumnya dengan bantuan beberapa penduduk desa dan ahli spiritual mereka melakukan ritual pembersihan di kapal tua tersebut mereka menggunakan mantra dan artefat yang telah mereka pelajari untuk memastikan bahwa kutukan benar-benar terhapus selama ritual mereka merasakan kekuatan gelap yang mencoba mengganggu mereka tetapi dengan tekat dan kerjasama mereka berhasil membersihkan kapal dari semua jejak kutukan setelah ritual selesai kapal tua itu tampak lebih tenang dan tidak lagi mengeluarkan aura yang menakutkan kembali ke desa Bimo dan Bira merasa lega mengetahui bahwa mereka telah berhasil menghentikan potensi ancaman baru bisa desa sekitar juga merasa lebih aman dan mereka bersyukur atas usaha Bimo dan Bira mereka kembali ke kehidupan mereka dengan rasa puas mengetahui bahwa mereka telah menyelesaikan misi mereka untuk mengakhiri kutukan kapal hantu meskipun kenangan tentang kapal dan kutukan tetap ada mereka merasa bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk menjaga kedamaian dan keselamatan dan dengan kapal tua yang akhirnya bebas dari kutukan Bimo dan Bira melanjutkan hidup mereka dengan penuh harapan siap untuk menghadapi tantangan baru dengan keberanian yang telah mereka temukan dalam diri mereka selama petualangan mereka beberapa bulan setelah pembersihan kapal tua kehidupan Bimo dan Bira terlihat semakin normal desa kembali damai dan masyarakat kembali menjalani kehidupan sehari-hari mereka namun kedamaian ini mulai goyang ketika kabar burung tentang kejadian aneh mulai tersebar di seluruh wilayah seorang peneliti sejarah yang terkenal bernama Doktor hanel datang ke desa mereka dengan berita mengejutkan dia mengklaim telah menemukan dokumen-dokumen lama yang mengindikasikan bahwa kapten Peter dan kapal hantu bukanlah satu-satunya entitas dengan kutukan di wilayah itu ada catatan tentang beberapa kapal lain yang juga terlibat dalam perjanjian gelap dan berpotensi terkutuk bimo dan birah layang masih merasakan sisa-sisa ketidaknyamanan dari pengalaman sebelumnya memutuskan untuk bekerjasama dengan Doktor Andre mereka ingin memastikan bahwa tidak ada ancaman yang tersisa dan melindungi desa serta darah sekitarnya dari potensi bahaya Doktor Andre menunjukkan dokumen yang mengungkapkan bahwa ada empat kapal lain yang pernah melakukan perjanjian gelap dengan makhluk dari dunia lain dan kutukan mereka mungkin masih ada di tempat lain dia memeriksa peta dan menemukan bahwa lokasi kapal-kapal tersebut tersebar di beberapa tempat yang berbeda termasuk beberapa pulau terpencil dan tempat-tempat terpencil di sepanjang pantai bimo, birah, dan Doktor Andre merencanakan perjalanan ke lokasi-lokasi tersebut untuk menyelidiki dan jika perlu melakukan ritual pembersihan mereka pertama kali mengunjungi sebuah pulau kecil yang ditinggal dan diketahui sebagai tempat salah satu kapal terkutuk di pulau tersebut mereka menemukan sisa-sisa kapal yang tenyalam terbungkus dalam rumut dan alga setelah beberapa penelitian dan pengecekan mereka menemukan artefak kuno yang tampaknya terkait dengan kutukan kapal artefak ini dikelilingi oleh energi gelap dan mereka tahu bahwa mereka harus bertindak cepat selama ritual pembersihan di pulau mereka merasakan kehadiran yang sangat kuat dan menakutkan energi gelap mencoba menghentikan mereka dengan berbagai gangguan dan manifestasi dari kapal-kapal terkutuk lainnya Dimo dan Mira bekerja sama dengan dokter Andre untuk mengatasi ancaman tersebut menggunakan pengetahuan mereka tentang kutukan dan artefak untuk menghilangkan jejak energi gelap Dot setelah berhasil membersihkan pulau tersebut mereka melanjutkan perjalanan ke lokasi kapal-kapal terkutuk lainnya setiap lokasi menghadapi tantangan dan ancaman yang unik tetapi dengan tekat dan keterampilan mereka mereka berhasil membersihkan semua tempat tersebut dari kutukan di akhir perjalanan mereka Bimo, Mira dan Doktor Andre kembali ke desa dengan rasa lega mereka merasa bahwa mereka telah berhasil menyingkirkan ancaman kutukan yang tersebar di wilayah tersebut dan memastikan keselamatan desa dan masyarakat sekitarnya cerita tentang kapal hantu dan kutukannya akhirnya menjadi legenda yang jauh lebih bersih dan Bimo serta Mira merasa bangga dengan pencapaian mereka mereka telah menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dengan keberanian dan tekat yang luar biasa padaan kini mereka bisa melanjutkan hidup mereka dengan kedamaian Doktor Andre yang terkesan dengan keberanian dan dedikasi Bimo dan Mira mengucapkan terima kasih dan memutuskan untuk menulis sebuah buku tentang pengalaman mereka buku itu menjadi panduan bagi mereka yang tertarik dengan sejarah dan mistisisme serta sebuah penghormatan bagi usaha mereka dalam mengatasi kegelapan yang menghantui dengan kehidupan yang kembali tenang Bimo dan Mira menikmati hari-hari mereka dengan penuh rasa syukur mengetahui bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk melindungi dunia dari ancaman yang tak terlihat cerita mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang mengingatkan mereka akan kekuatan persatuan dan keberanian dalam menghadapi kegelapan kehidupan di desa dan sekitarnya telah kembali tenang setelah pembersihan kutukan yang tersebar namun Bimo dan Mira merasakan ada yang tidak lengkap meskipun mereka telah membersihkan berbagai lokasi dari kutukan mereka merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih kompleks dibalik semua ini satu malam saat mereka beristirahat setelah perjalanan panjang mereka mendapatkan kunjungan tak terduga dari seorang wanita misterius bernama Elara Elara mengaku sebagai penjaga rahasia kuno yang berkaitan dengan kutukan kapal hantu dia mengatakan bahwa kutukan yang mereka hadapi mungkin hanya bagian dari sebuah rencana yang lebih besar dan ada ancaman yang lebih gelap yang masih mengintai Elara menjelaskan bahwa ada sebuah organisasi rahasia yang dikenal dengan nama ordu kegelapan yang berusaha memanfaatkan kekuatan gelap untuk tujuan mereka sendiri organisasi ini telah menciptakan berbagai kutukan dan perjanjian gelap untuk mengumpulkan kekuatan dan kendali atas dunia manusia dan dunia gaik kapal hantu dan kutukan yang Bimo dan Mira hadapi hanyalah salah satu dari banyak eksperimen mereka menurut Elara ordu kegelapan sedang mencoba membangkitkan entitas kuno yang sangat kuat yang dikenal sebagai penguasa kegelapan entitas ini memiliki kekuatan untuk merubah realitas dan menyebarkan kegelapan ke seluruh dunia untuk mencegah kebangkitan penguasa kegelapan mereka harus menemukan dan menghancurkan sumber kekuatan utama ordu kegelapan yang tersembunyi di lokasi yang sangat tersembunyi dengan bantuan Elara Bimo dan Mira melanjutkan pencarian mereka kali ini dengan tujuan yang lebih besar mereka harus mengungkap rahasia ordu kegelapan dan mencegah kebangkitan entitas jahat tersebut Elara memberi mereka petunjuk yang mengarah ke sebuah kuil kuno yang terletak di sebuah lokasi yang terpencil dan terlupakan perjalanan mereka membawa mereka ke sebuah pegunungan tinggi yang terisolasi di mana kuil kuno itu tersembunyi di dalam gua tekuil tersebut dikelilingi oleh perlindungan magis dan teka teki yang rumit yang dirancang untuk melindungi sumber kekuatan ordu kegelapan di dalam kuil mereka menemukan berbagai jebakan dan ujian yang harus mereka lewati mereka menghadapi manifestasi kegelapan dan ilusi yang mencoba mengganggu mereka namun dengan keberanian dan kecerdasan mereka serta bantuan Elara mereka berhasil melewati semua rintangan akhirnya mereka sampai di pusat kuil di mana mereka menemukan sebuah altar kumul yang menyimpan sumber kekuatan ordu kegelapan sumber kekuatan itu adalah sebuah artefak yang dikenal sebagai jantung kegelapan artefak ini memancarkan energi gelap yang sangat kuat dan Bimo serta Mira tahu bahwa menghancurkannya adalah kunci untuk mencegah kebangkitan penguasa kegelapan mereka melakukan ritual pembersihan yang sangat kuat untuk menghancurkan jantung kegelapan selama ritual mereka merasakan kehadiran penguasa kegelapan yang mencoba mencegah mereka namun dengan bantuan Elara dan tekat mereka mereka berhasil menghancurkan artefak tersebut dengan hancurnya jantung kegelapan energi gelap yang melindungi kuin menghilang dan perlindungan magis yang menjaga sumber kekuatan juga runtuh ordu kegelapan kehilangan kekuatan mereka dan ancaman kebangkitan penguasa kegelapan berhasil dicegan Bimo Mira dan Elara kembali ke desa dengan rasa lega dan kepuasan mereka telah menghadapi ancaman terbesar dan berhasil melindungi dunia dari kegelapan yang menghantui Elara mengucapkan terima kasih dan menghilang meninggalkan mereka dengan perasaan bahwa mereka telah melaksanakan tugas besar dengan ancaman ordu kegelapan yang kini telah hilang Bimo dan Mira dapat kembali ke kehidupan mereka dengan penuh rasa syukur mereka menyadari bahwa meskipun tantangan yang mereka hadapi sangat besar mereka berhasil menghadapi dan mengatasi semua itu dengan keberanian dan tekat yang luar biasa cerita mereka menjadi legenda yang mengingatkan orang-orang akan kekuatan persatuan dan keberanian dalam melawan kegelapan beberapa tahun setelah kejadian terakhir Bimo dan Mira hidup dalam kedamaian yang mereka idamkan desa mereka telah berkembang pesat dan menjadi tempat yang penuh kehidupan namun masa lalu mereka kembali menghantui ketika sebuah surat misterius tiba di rumah mereka surat tersebut tidak memiliki pengirim yang jelas hanya tertulis pesan singkat kebenaran belum sepenuhnya terungkap ada yang lebih gelap menunggul bersama surat itu ada sebuah kunci antik yang tampak sangat tua dan berkarat Bimo dan Mira merasa bahwa ini mungkin terkait dengan kejadian-kejadian yang telah mereka hadapi sebelumnya mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang mereka lewatkan atau rahasia yang belum terungkap mereka mulai mencari tahu tentang kunci tersebut dan menemukan bahwa kunci itu cocok dengan sebuah peti harta karun kuno yang tersembunyi di dasar laut dekat pulau yang pernah mereka kunjungi sebelumnya dengan bantuan beberapa ahli penyelam dan peralatan modern mereka mulai pencarian di bawah laut di dasar laut mereka menemukan peti harta karun yang tertutup rapat ketika mereka membuka peti tersebut mereka menemukan sebuah buku kuno yang sangat usang buku tersebut berisi tulisan tangan yang sulit dibaca dan gambar-gambar simbol yang tampak misterius setelah mengkaji buku tersebut mereka menemukan bahwa buku itu adalah jurnal milik seorang penyihir kuno yang pernah hidup di era dahulu kalah di jurnal ini mengungkapkan informasi tentang sebuah entitas yang lebih gelap daripada yang pernah mereka hadapi sebuah kekuatan kuno yang telah lama terkurung jurnal itu menyebutkan bahwa entitas ini dikenal sebagai nekromen makhluk yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan kematian dan menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang telah mati untuk melayani kehendaknya nekromen merupakan entitas yang jauh lebih kuat dan lebih berbahaya dibandingkan dengan penguasa kegelapan yang telah mereka hadapi informasi dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa nekromen telah terkurung dalam sebuah dimensi terpisah oleh kekuatan kuno yang kuat namun saat kekuatan kuno itu mulai melemang ada kemungkinan bahwa nekromen bisa mencoba untuk memasuki dunia nyata lagi Bimo dan Bira tahu bahwa mereka harus bertindak cepat untuk mencegah nekromen bangkit dan menyebarkan kegelapan lebih luas mereka kembali berkonsultasi dengan dokter Andre dan beberapa ahli guide untuk mencari cara untuk menguatkan kembali kekuatan kuno yang menahan nekromen mereka menemukan bahwa mereka perlu melakukan ritual yang sangat kompleks dan berisiko tinggi di tempat yang sama dimana kekuatan kuno pertama kali dipasang tempat tersebut adalah sebuah kuil kuno di puncak gunung yang telah lama terlupakan dan tersembunyi oleh waktu dengan tekat yang kuat dan persiapan yang matang Bimo, Bira dan tim mereka mulai perjalanan kekuil tersebut selama perjalanan mereka menghadapi berbagai rintangan yang diciptakan oleh entitas yang mencoba mengganggu mereka namun dengan kerjasama dan keberanian mereka mereka berhasil sampai kekuil di dalam kuil mereka melakukan ritual yang melibatkan pengorbanan energi pribadi mereka untuk menguatkan kembali batas-batas yang menahan nekromen selama ritual mereka merasakan kehadiran nekromen yang berusaha menembus batas dan mengganggu proses tersebut dengan usaha yang luar biasa dan dukungan dari tim mereka mereka akhirnya berhasil menguatkan kekuatan kuno dan menutup kembali dimensi yang menahan nekromen kekuatan gelap yang mencoba menerobos kembali berhasil dihalau dan nekromen tetap terkurung dalam dimensi terpisah kembali ke desa Bimo dan Bira merasa lega mengetahui bahwa mereka telah mencegah ancaman yang jauh lebih besar mereka menyadari bahwa meskipun mereka telah menghadapi berbagai tantangan ada selalu kemungkinan untuk ancaman baru namun mereka siap untuk menghadapi apapun yang datang dengan keberanian dan tekat yang sama seperti sebelumnya cerita mereka berlanjut sebagai legenda di desa mengingatkan semua orang bahwa kegelapan dapat muncul kapan saja tetapi dengan persatuan dan keberanian segala ancaman dapat dihadapi dan diatasi Bimo dan Bira melanjutkan hidup mereka dengan pengetahuan bahwa mereka telah melindungi dunia dari kegelapan yang paling menakutkan